Halo, perkenalkan nama saya, Vibreni MC, NIM 1803-03-0021, kelas A, semester 6. Pada saat ini, saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Power, Politics and Societive Introduction to Politics and Sociology dari bab 2 sebagai tugas dari mata kuliah sociology politik. Pembahasan yang pertama ialah apakah negara bangsa modern mendefinisikan negara. Max Weber berpendapat bahwa negara adalah komunitas manusia yang berhasil mengklaim monopoli tentang penggunaan yang sah dari kekuatan fisik atau pemekanan Weber yang wilayah tertentu dan negara kemudian memiliki kemampuan untuk membuat yang menekankan hukum dan dijalankan oleh posisi punya dalam membuat menekankan hukum dalam dijelaskan oleh posisi biokrasi negara atau negesta, disingkatnya negara memiliki kekuasaan atas kehidupan warganya serta orang-orang yang saat ini tinggal di dalam perbatasannya. Wajib Weber memandang negara sebagai asosiasi wajib dengan membasis teori tolar sifat wajib negara jelas dan periode sikat revolusi itu kami tidak punya pilihan selain tunduk pada otoritas negara selama kita secara fisik berada di dalam perbatasannya misalnya warga negara Amerika Serikat yang berpergian di Rusia tidak dapat menolak untuk mematuhi hukum Rusia karena dia tahu dia berada di bawah yurusisi Rusia baik, monopoli negara menopoli penggunaan kekuatan yang susah di dalam perbatasannya ini tidak berarti bahwa negara harus menyenangkan kekerasan dominasi negara adalah bukit dibaptis oleh kemampuan untuk mengikuti pemerintah tanpa perlu menggunakan paksa ingat metafora sebelumnya tentang orang tua untuk memahami negara orang tua tidak selalu perlu mengancam anak-anak dengan pukulan untuk kebantuan anak-anak biasanya karena mereka menerima hak orang tua untuk menghukum meskipun mereka tidak setuju dengan hukuman seperti yang dijelaskan oleh Mikhail Mann Mikhail Mann ada dua jenis kekuasaan negara depsokotif dan infrakustur kekuasaan depsokotif adalah menggunakan kekuasaan fisik atau pemaksaan yang dilakukan oleh Miller atau polisi sebagai agen negara kekuasaan infrakustur adalah kekuasaan yang lebih modern dan mengasuh pada kemampuan negara untuk mempengaruhi dan mengontrol bidang utama kehidupan kita yang tampaknya menggunakan kekuasaan fisik konsisten dengan pemandangan negara Weberian dan Miss Robert Dahi berpendapat bahwa hanya negara yang memutuskan siapa yang mendapatkan menggunakan kekerasan dalam keadaan apa yang kuda-kuda dan jenis kekuatan yang membolehkan negara tidak harus menggunakan kekerasan tidak menopoli berarti bahwa hanya negara yang mendapatkan menggunakan kekerasan namun hanya negara yang menutuskan kapan kekerasan diperbolehkan yang ketiga legitiminasi seseorang pengimudi memenuhi seseorang petugas polisi tidak hanya karena seseorang petugas polisi membawa senjata tetapi juga karena warga mengakui hak seseorang petugas polisi untuk menghentikan lalu lintas atas nama negara baik mas Weber jika negara ini ada yang didominasi harus memetuhi otoritas yang dialami oleh kekuatan yang menjadi Grand dan Mills namun gaya yang digunakan harus permitted atau ditentukan oleh peraturan negara rutiman apa yang didefinisikan sebagai diperbolehkan berada berbeda antara negara dan Amerika Serikat antara jurisdiksi apa yang dikonsultankan di semua adalah bahwa hanya negara yang menentukan legitimasi di teks seseorang diizinkan menggunakan kekuatan mematikan atau mematikan untuk melindungi kehidupannya dan di bawah beberapa keadaan propertis termasuk memiliki tetangga jurisdiksi lain kekuatan mematikan hanya dapat digunakan untuk melindungi menyewa seseorang dan banyaknya pasti sudah dekat ini berarti bahwa Amerika Serikat seseorang siap untuk membunuh seseorang penyusup dapat diperlakukan berbeda tergantung pada hubungan yang tersebut yang keempat kami mengalmati untuk ayah terkadang mendisiplinkan anak mereka secara fisik kemampuan mereka untuk melakukan dibatasi oleh negara beberapa negara bangsa modern sangat membatasi hukuman fisik untuk menjaga penjelahan anak atau di Amerika Serikat orang tua melewati batas antara disiplin dan pelecehan hukuman fisik meninggalkan bekas seperti memar atau bekas tangan warga negara yang berpercaya bahwa negara telah melampuai batas dapat mengambil tindakan terhadap negara melalui pembangkaan sipil protes atau membangun evolusi pada akhirnya ini adalah masyarakat kolektif yang mendelegasikan legimitimasi kepada negara dan ini berarti bahwa itu juga dapat diambil seperti sebelumnya kasus dengan revolusi Amerika keluhan harus di ekstrem sebelum kelompok akan mengenai negara yang lebih kuat namun gerakan agestasis sedang membangkit dan memelak dan tidak hanya secara ekspektif negara sesaran tetapi juga dengan semua negara bagian worstia baik yang kelima munculnya negara konsisten dengan pandangan Weber jadi mendefinisikan negara sebagai reality transrealisasi atau organisasi para pejabat yang kurang lebih berhasil mengklaimkan kendali atas kepala dosen konsen cara-cara kekerasan tren dalam populasi yang mengandiami wilayah yang luas dan berbez sebalahan dimana tili berwangkat dan weber dan lainnya adalah dalam pemandangan tentang kemunculan negara daripada mengambil pandangan hobbesian yang mengamankan kebangkitan negara dengan kebutuhan akan kontrak sosial atau perpandangan tunduk kepada negara untuk merlindungan ia berpendapat bahwa perang membuat negara dan bahwa keduanya perang pembuatan dan pembuatan negara lebih mirip dengan kejahatan terogasir karena mereka yang terlibat adalah pemaksaan dan wirasawa mandiri berpendapat bahwa sama seperti pemberasan menciptakan danggar dan kemudian memberikan pelindungan dengan harga seperti pemberasan menciptakan pemberasan tertentu negara melindungi warga dari ancaman keduanya nyata dan membayangkan itulah konsekuensi dari aktivitas negara itu sendiri warga negara menoler ini karena manfaat dari layanan negara lainnya misalnya pelindungan kebangkaran dan polisi akan sekolah sekolahan umum melebihi bayanya baik yang ketujuh membedakan pemerintah dari negara negara bukanlah entitas tinggal tetapi jaringan orientitas mengikuti sejak tidak sekolah mendiserviskan negara bagian sebagai kemungkinan kumpulan autonomi pemerintahan organisasi kurif eltarif judicial dan administratif yang mengendalikan wilayah dan populasi di dalamnya karena negara terdiri dari berbagai unit dengan berbagai macam derajat otonomi meningatkan kita bahwa negara bukanlah kekuatan yang bersatu untuk misalnya Amerika Serikat memiliki peradilan dipendam dimana hakim membuat keputusannya mungkin bertentangan dengan kebijakan cabang eksekutif mahkamah agung Amerika Serikat memutuskan beberapa program New Deal yang dirancang oleh administrasi Frankl de Roosevelt memerangi depresi hebat sebagai ikonstitusional rep milar memberikan detail deskripsi jenis olahraga yang membentuk negara dia berbagai negara bagian menjadi kategori berikut pemerintah administrasi milar dalam politik peradilan subrental pemerintah dan badan real digital dan parlement baik yang ketujuh pemerintah negara sering bingung dengan pemerintah karena pemerintah terus berbicara nama negara pemerintah adalah resmi spektif yang berkuasa di setiap orang saat ini di Amerika serikat daya berahli bolak-balik antara partai politik dengan pejabat politik yang menduduki posisi penting kekuasaan Amerika kurang perlament karena negara tetap bertahan terlepas dari pihak mana yang menangkap kepresidenan atau olesan dan mager yang administrasi atau birokrasi administrasi adalah bidang yang mengatur kegiatan sejarah urus negara politik menunjukkan kepala departemen Amerika Serikat seperti negara bagian dan dalam negara kemana tetapi pegawai negeri tetapi tidak dipeduli partai politik mana yang berkuasa Richard Charger mantan Charger kontra terorisme untuk mantan presiden Amerika Serikat Bill Shilton dan George Wee Bush melayani tujuh tujuh persen berbeda di berbagai posisi militer dan polisi Kue Verenta Taris berpendapat bahwa ada sedikit konsensus di antara masyarakat sosologi di liturgi tentang apakah militer dan polisi dianggap bagian dari negara sistem atau lembaga terpisah mengingatkan bahwa keduanya bertindak batas pemerintah negara dan berada di bawah otoritas seseorang pemimpin politik yang menempati posisi pemerintah atau misalnya misalnya wilayah kota gubernur atau presiden tampaknya masuklah akal untuk mempertimbangkan kedua aspek negara baik mungkin ini dari buku review sosologi politik mungkin ada kata yang kurang lengkap atau kurang jelas maafkan baik ini sampai ya memang pengampayan materi saya pada sore hari ini baik ini terima kasih terima kasih